Sejarah dan Perkembangan Komik di Indonesia Pada era 1930-an, komik mulai muncul lagi di Indonesia, terbit sebagai komik strip di surat kabar. Putcon karya Paul Wanhi adalah karakter komik Indonesia pertama. Selain putcon, ada juga komik Mencari Puteri Hijau, karya Nasrud AS. Pada era 1940-an, 1950-an, di mana di tahun 1940-an, komik Amerika mulai dibukukan. Buku komik Indonesia pertama kali pada tahun 1950-an, R.A. Kosasi membuat Sri Asing, di mana karakter superhero pertama di Indonesia. Pada era 1960-an, 1970-an, di mana di tahun ini merupakan era kejayaan komik di Indonesia. Tiga tema utama kisahnya adalah tentang superhero, silat, dan romans. Komik yang nge-top pada era ini adalah Hundala Putra Petir, Sejuta dari Dua Hantu dan Maha Berata. Pada era 1980-an, komik di Indonesia mulai memasuki masa suratnya. Yang bertahan di masa ini adalah Panji Pamin karya Dewi Kuen dan komik karya Tatang S. Lalu yang terakhir adalah pada era 1990-an, 2000-an, komik Indonesia mulai bangkit kembali. Penerbit besar mulai menerbitkan komik lokal. Adanya komunitas forum dan platform komik merupakan salah satu hal yang mendorong perkembangan komik di Indonesia. Terima kasih.